Hai pada pertemuan ataupun video kali ini saya akan memberikan info info soal apa info terkait fitur baru yang saya implementasikan kedalam video-video saya yang dapat saya harap dapat memudahkan dan prediksi saya bakal memudahkan teman-teman semua ketika menonton video untuk segmen tertentu ataupun bagian tertentu dari video langsung aja ya contoh ketika silahkan kunjungi channel saya ketika teman-teman ingin mereview ulang atau menyimak ulang materi yang ada contoh kita buka yang sejarah filsafat nah coba misalnya teman-teman ingin mempelajari ulang ataupun meritu ulang mengenai bagaimana sejarah perkembangan filsafat teman-teman bisa mengklik layar videonya sini ada tulisan kecil setelah setelah timeline yang intro ini silahkan diklik nah itu akan keluar seluruh segmen-segmen atau chapter-chapter yang ada dalam video berdasarkan materi yang dibahas contoh dari intro tetap belajar filsafat maupun entomologi filsafat termologi dan lain sebagainya istilahnya seperti daftar buku kalau dalam buku ya nah dari sini teman-teman jika sampai misalnya ingin mengetahui ulang mengenai terminologi filsafat silahkan langsung klik terminologi mengapu filsafatnya selanjutnya dari dan videonya akan langsung lompat ke materi tersebut ataupun mengapu filsafat disebut sebagai induk segala ilmu klik langsung dan itu akan lompat ke kini untuk tampilan laptop ya bagi teman-teman yang membuka melalui laptop silahkan dibuka video yang di review ulang contoh seperti sejarah filsafat ketika teman-teman mengklik video tersebut nah ini ada tulisan intro begitu pula seperti begitu pula ketika di HP ini akan ada tulisan intro di sini jadi teman-teman silahkan diklik akan keluar di tab jendela sebelah kanan seluruh daftar segmen smartphone chapter yang ada dalam video jadi itu langsung silahkan diklik misalnya terminologi ketika teman-teman mengklik tersebut maka dia akan langsung otomatis loncat ke materi pembahasan materi tersebut atau contoh lain mengapa filsafat disebut sebagai induk segala ilmu silahkan diklik maka itu itu akan langsung loncat ke materi ataupun segmen pembahasan materi tersebut nah saya harap ini benar-benar dapat memudahkan teman-temannya untuk mereview ulang materi semoga bermanfaat bye-bye